Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel EKM7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu Amin ya Rabbal Alamin Sobat M7 cumanya Kali ini kita akan membuat sebuah denah rumah Dengan tanah ukuran raksasa Singkat duwe ojo iri Rezeki ni wong dewi-dewi Insya Allah kabe uwe naklek disyukuri Kali ini ukuran tanahnya adalah 17x34 Dengan ukuran rumah yang dibangun adalah 9x14 Tanah ini berada di pojokan Kemudian ini nanti yang dibangun posisinya Ya sudah berada pada posisi seperti ini Karena sudah dibatasi Wesh dipesni ambil beliau bahwa Posisi rumahnya di area sini Sini 5 meter 14 panjangnya Sisa 15 Di sini sisa 2 meter Ke sini 9 meter Ke sini sisanya Sekarang kita bahas rumahnya dulu saja Untuk area masuk Kalau mobil pribadi nanti dari arah sini Jadi mobilnya dari arah sini Tapi nanti kalau arah tamu Tamunya Itu dari arah sini Tamu-tamunya Nanti parkir-parkirnya di sini Kenapa kok banyak tamu Karena di sini Untuk pengajian Biar barokai rumah Nah inilah denahnya Di sini teras Teras dibuat menjorok sedikit 1 meter ke arah luar Ke arah utara 1 meter Ke arah timur 1 meter Biar apa? Biar bentuk rumahnya nanti bagus Kalau bentuknya cuma kotak Kalau balik desa nanti Sekolahan impres Nah di sini Kemudian di sini Dua pintu kupu-kupu Dobel Biar enggak cejel Biar masuk Melebumet itu Itu longgar Nanti melebumet itu Salang liwat Laki-laki Dan perempuan Singgolah Batal Ombong Ini enak Ini ruang tamu Juga tempat untuk ngaji Ukurannya 4 x 6 Longgar Insya Allah Secukupnya Di sini hadap kiblatnya Sebelah sini Sehingga nanti Kalau untuk pengimaman Berada di sini Terus belakangnya Makmum-makmum Lek gak cukup Nang sini Lek gak cukup Nang jobo Wakeh panggung Ada tempat wudunya Di sini tempat wudu Jejer 3 Karena memang untuk umum Ya wudunya di luar saja Lek wudunya di dalam Wow may Begejekan Becek abe Insya Allah Area dalam Seperti ini Ada sekapnya Sehingga tidak kelihatan Bagian dalamnya Rumah ini mempunyai Satu kamar tidur utama Dan tiga kamar tidur anak Rumah ini mempunyai Akses masuk Dari samping juga ada Dari arah timur Ini juga ada teras Juga bisa dari arah dapur Juga ada terasnya Masuk ke area sini Ini adalah area Yang tidak bersekat-sekat Longgar Juga mendapatkan Ventilasi view Dari arah halaman yang luas Jendela Ini jendela Disini juga jendela Sehingga insya Allah Ruangan ini terang Kamar-kamar berada Disini ada dua Di pinggir Kemudian di pojok sini Juga ada satu Disini juga satu Sehingga masing-masing Kamar ini juga terang Area tengah Juga terang Masuk sini Area ruang makan Wanjang Jadi area ruang makan Nanti Kalaupun nanti Banyak Digeser saja Disini Dikritikan Lesean Makan Ya tidak apa-apa Masuk ke ruang TV Sini Ruang keluarga Disini TV Sofa Tidak terganggu Kalau lihat TV Tidak terganggu Orang lewat Karena tidak ada Jalan yang menuju ke sini Area sini Ini juga ruang serbaguna Kalaupun untuk Menerima tamu Disini bisa Untuk kerja Juga bisa Di jendela Lanjut ke sini Area dapur Disini Mini bar Atau island kitchen set Ini dispenser Kulkas Meja dapur Untuk iris-iris Kemudian Untuk tempat cuci piring Kompor Disini Wastafel Nah kamar mandinya Dimana Kamar mandinya Menyatu di belakang Sini Tidak terlihat Dari arah sini Karena disini ada Ini ada tembok Penyekatnya Sehingga tidak kelihatan Kalau ada kamar mandinya Kalau ada tamu Yang pengen kamar mandi Lewat sini saja Muter Lewat sini Muter bisa Karena disini Ada pintu Ke kamar mandi Tanpa masuk ke dapur Kamar mandinya ini Airnya dua kolah Sehingga air suci Yang mencucikan Posisi WC Tidak hadap kiblat Dan tidak Pembelakang kiblat Tangan kanan Dekat dengan bak air Ketika cebok BHB Mudah Tidak melungker tangan Disini adalah Untuk ventilasinya Disini tempat cuci Disini ada mesin cucinya Kamar yang besar Untuk utama Bapak ibu Bergoyang-goyang Di kamar bisa Karena luas Tiga kali empat Jendela Meja Kursi Lemari TV Kasur Double King size Kamar anak satu Disini Masuk sini Meja kursi Jendela Kasur Lemari Kamar anak kedua Disini Masuk sini Meja kursi Jendela Kasur Lemari Nah disini Jendelanya ada dua Malah Ini jendela Ini jendela Disini lemari Disini kasurnya Disini meja kursi Disini teras Bisa untuk duduk-duduk Sore Disini bisa untuk Duduk-duduk Malam Mis iso Mis mal Pengi Uma-umai dewe Nah di tanah yang sisa Bisa Macem-macem Mau nanam jagung Padi Lombok Merico Mis terserah Mobil juga bisa Parkir kesini Bisa parkir kesini Sepeda Motor Wow Dikelilingi Pating jentrek Iso Nah nanti Jemurahnya Berada disini Semua ruangan Mempunyai jendela Yang sangat Leluasa Ini juga ada Jalan menuju kesini Dipaving saja Sehingga Aksesnya Kalau hujan Tidak becek Nah sobat Seperti itu Cepanya Dibengkelah review Saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan Barokat Terima kasih Atas segala perhatian Pohon Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Sub indo by broth3rmax